Sampai akhir hidup kita tetap pertahankan al-ilah Siap pertahankan kauhin, siap pertahankan al-ilah Nabi korbankan saudara segalanya untuk Islam Agar sampai kepada kita Nabi korbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawa Agar Islam sampai kepada kita, betul? Bahkan Nabi diintimidasi, di-terror, di-ancap Pengikutnya sudah dibunuh, di-alihaya Dan Nabi ditawari oleh bangsa Tafil Quraish Ya Muhammad, hai Muhammad, stoplah dakwah Islammu itu Kalau kau mau jawatan, aku berikan jawatan setinggi tingginya Kalau kau mau harga, kami akan kumpulkan harga bangsa Al-Quraish Untuk diberikan kepada Kalau kau ingin wanita, akan kami carikan wanita tercantik di bangsa Al-Quraish Untuk diperistri untuk buhayi Muhammad Apa jawaban Nabi? Apa Nabi terima? Apa Nabi terima? Nabi mengatakan Hei bangsa Al-Quraish Andaikan kau semua meletakkan matahari di kanan-kanan itu Pulang di kanan kiri itu Untuk melepaskan dakwah Islam Untuk berstop dakwah Islam Dan Allah Tidak ada satu transfer Hakmir Allah wakbar Itulah Nabi Muhammad SAW Wassalam Tidak pernah kompromis Sudara, gak kaya ulama sekarang Baru dikasih 50 juta Boyak imannya Betul? Baru dikasih 50 juta Boyak imannya Sudara, merubah-rubah hukum Allah Yang hak dikuat, batil-batil dikuat hak Yang halal dikuat haram Haram dikuat halal Innaillahi wa innaillahi Alhamdulillah Ulama yang suka merubah hukum Allah Disebutnya Ulama Tawadu Lu tahu Tawadu gak? Ulama Tawadu Ulama Tawadu Ulama Tawadu Makanya ikuti ulama yang lurus Ada ulama lurus Ada ulama fulus Orang sendiri tahu fulus kah? Tahu Apaan fulus? Biti, biti Duit Bil fulus, urusan murus Bil fulus, kulit kita menjadi murus Tanpa fulus, and memang pus Saya mau tanya kira-kira Saat ini di Indonesia Banyak ulama fulus? Banyak Banyak ulama fulus? Banyak Siapa mereka ulama fulus? Ulama yang menjual Islam Terli sejual dunia Betul? Betul Mereka bukan menghidupkan dakwah Islam Tapi tak hidup dalam dakwah Islam Sudara Ulama seperti ini Nabi sampaikan dalam satu hadisnya Sesungguhnya yang paling aku takuti Bahkan aku lebih takut bertemu dengan Yah Dibanding bertemu dengan Dajjal Siapa yang harus lupa? Al-Munafiq Alim Yaitu orang Munafiq yang Alim Kemudian sahabat nabi bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Wa kaifu yakulul Munafiq Alima Kau bisa orang Munafiq Menjadi Alim ya Rasulullah Nabi menjawab Alimul lisan Wajahinul qalbi wal amal Dia punya lisan Pandai berbicara Dia punya lisan Pandai puteri Balik air hadis Tapi dia punya berlaku Cacat Bercat Merusak Bila Islam Maka ulama seperti ini Lebih tajal Dibanding tajal Na'udhuqillah Baga ikutilah Ulama yang lurus Siapa ulama yang lurus? Ulama yang awasakan Dalam Al-Quran Faqarah ta'ala Innama yakshallah Amin ibadihi alam ulama Yaitu ulama yang takut kepada Allah Ulama yang meraksanakan hukum Allah Ulama yang meneskalkan Ketak-ketak Menurangkan kekuatan Yang hak digatakan hak Bakir Jika takkan Bakir Ulama yang lurus seperti ini Ini adalah bahwa Baris para nabi Yang wajib kita muliakan Wajib kita hormati Bakir wajib belak mereka Sampai akhir hidup kita Bener? Bener? Bener Siap 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 Ulama yang lurus? Siap Siap Muliakan mereka? Siap 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 Harun Nabi mereka? Adil Allah Alhamdulillah